untuk teman-teman muslim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bantu komen-komen apa arti assalamualaikum kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu artinya keselamatan bagi mereka yang mengikuti petunjuk kalau orang-orang non muslim itu mereka tidak termasuk karena mereka tidak mengikuti petunjuk sesuai dengan Al-Quran ya gak apa-apa saudara ku silahkan pertanyaan mau apa begini Yesus ala maha kuasa kalau Yesus itu manusia yang jadi Tuhan menurut kami tidak berkepri Tuhanan tidak berkepri Tuhanan karena menyamakan Tuhan yang maha kuasa dengan orang yang notabene orang itu memiliki banyak kelemahan apa kelemahan Tuhan Yesus emangnya misi banget itu iya manusia itu kan banyak kelemahan sakit tidak makan aja dia merasa lemas tidak makan aja dia tidak memiliki daya itu kan manusia kan Tuhan Yesus bukan manusia ya maka saya bilang kalau Tuhan menjadi manusia maka Tuhan itu menjadi lemah tidak kepri Tuhanan sifat ke Tuhan itu jadi berkurang karena dia menjadi Tuhan dimana Tuhan Yesus jadi sifat ke Tuhanan yang berkurang ketika dia datang menjadi seorang hamba dimana ya kan Yesus kan kan Tuhan menjadi oke begini saja begini saja saya tanya dulu sama kamu ya yang bisa begini saja ya kalau kamu bilang Tuhan Yesus itu lemah maka saya tanya dulu sama kamu kalau memang itu sesembahanmu itu kamu agamanya apa Islam lah the best ya kalau memang Allahmu itu maha kuasa tolong tunjukkan pakai data apa bukti untuk komen teman pertanyaan ya untuk komen pertanyaan tolong tunjukkan bukti bahwa Allahmu itu maha kuasa yang telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun silahkan mau bukti yang seperti apa terserah apa bukti bahwa Allahmu maha kuasa yang sudah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun Allah Tuhan Allah memberikan mu'jizat kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran yang menurut Zakir Naik Al-Quran itu 80% itu 80% itu sudah dinyatakan kebenarannya melalui sains mungkin Mikana belum tahu kalau dalam Al-Quran sudah ada diterangkan gunung-gunung yang berwarna udah tahu belum Mikana tentang gunung yang berwarna gunung-gunung berwarna apa? berwarna ada merah ada kuning udah tahu belum? dimana tertulis di dalam kitabmu gunung-gunung berwarna merah kuning hijau dimana tertulis? berarti pernah tahu belum gunung yang berwarna di Cina? enggak dimana dalam kitabmu ada tertulis gunung-gunung berwarna belum gunung yang berwarna di Cina Mikana pernah tahu belum? enggak sekarang tunjukkan dalam kitabmu ada tertulis gunung-gunung itu berwarna berwarna tadi apa? kuning, merah mana? ya ada dalam Al-Quran dimana tertulis? ataupun seperti gunung yang berwarna seperti bintang yang mengetuk tahu enggak bintang yang mengetuk? kalau tidak tahu berarti mainnya belum apa bintang mengetuk? belum tahu kan? ya berarti Mikana mana datanya mana datanya masih dangkal mana datanya di dalam kitabmu gunung-gunung itu berwarna-warna ada bintang yang mengetuk kok bintang mengetuk? seperti wassama iwatori demi langit dan demi bintang yang mengetuk belum tahu kan? berarti Mikana belum bintang mengetuk apa dia? bintangnya mengetuk apa? bunyi sang bintang itu tok trok tok itu ada dalam saiz makanya main dulu yang lebih banyak tok trok udahlah kalau enggak ini mah kalau mau tahu kebenarannya ya gini aja kalau Mikana mau benar-benar mencari kebenarannya coba cari di google ada tentang bintang yang mengetuk dari surat apa ada kan disitu wassama iwatori demi langit demi dangit dan demi bintang yang mengetuk belum tahu kan berarti udah gini aja sekarang kita mengetuk apa? tadi juga yang gunung-gunung merah itu enggak bisa ditunjukkan datanya di mana ya adalah pokoknya yaudah nanti oh alah makanya kamu itu asal menuduh Tuhan itu lemah sedangkan Tuhan Yesus telah membuktikan dia maha kuasa saya kasih tahu sama kamu satu aja ya belum lagi yang lain hanya Tuhan sejati yang bisa membangkit kenormati saudaraku enggak ada siapapun yang bisa alala palsu Tuhan Tuhan palsu enggak bisa membangkit kenormati karena pemilik kehidupan itu hanya Tuhan yang sejati nah Tuhan Yesus ketika dia datang pun dalam rupa seorang hamba dia membangkitkan Lazarus yang mati membusuk empat hari Tuhan hanya berfirman Lazarus bangkit langsung bangkit dia membangkitkan anak Yairus yang sudah mati Tuhan hanya berfirman anak muda bangun langsung bangun langsung bangkit dan kuasa itu berasal dari diri Tuhan Yesus Lukas 8 ayat 46 dan ketika Tuhan Yesus mengutus rasul-rasulnya pun Rasul Petrus membangkitkan Tabitha Rasul Paulus membangkitkan Eutikus itu semua mereka membangkitkan dalam nama Tuhan Yesus nah itulah bukti Tuhan itu Allah yang maha kuasa dan tak bisa diklaim oleh siapapun karena enggak ada siapapun yang saya tahu membangkitkan orang mati selain Tuhan Yesus nah makanya berhentilah mengatakan Tuhan Yesus lemah karena Tuhan Yesus ketika datang pun dalam rupa seorang hamba dia tetap menunjukkan dia maha kuasa haleluya terpujilah Tuhan Yesus terima kasih saudaraku adonai Yesus amin berkati kita ketemu lagi nanti aduh saudaraku saudaraku selamat menikmati